Saya dengan Johan Nasukidi dari Halo Robotics. Pada kesempatan saat ini kita menggunakan payload terbaru yaitu DJI Zenmuse H30T untuk melakukan inspeksi visual dan juga termografi dari jarak jauh dengan menghasilkan data dengan resolusi tinggi dari jarak yang aman. Seperti kita ketahui, pada aset minyak dan gas dan aset resiko tinggi, kita tidak dapat terbang mendekati aset tersebut dan kapabilitas optical zoom jarak jauh dari Zenmuse H30T ini dapat menghasilkan gambar yang sangat jernih dengan menggunakan fitur Hi-Res Script Photo. Hal ini membantu meningkatkan efisiensi waktu dan juga ketepatan data dari hasil inspeksi visual yang kita lakukan. Tidak hanya itu, Laser Range Finder pada H30T ini juga membantu kami untuk melakukan identifikasi lokasi dari aset yang kita inspeksi. Sensor thermal infrarednya juga membantu kami untuk melakukan banyak kegiatan inspeksi suhu panas untuk menentukan anomali dari aset yang kita inginkan. Dalam contoh ini, kita melakukan inspeksi visual dan juga thermal dari aset Claire Stack milik Pertamina. Dari jarak yang sangat aman, kita masih dapat menangkap hasil inspeksi visual dengan ketajaman yang luar biasa. Beberapa contoh lain juga kita dapat melakukan inspeksi dari banyak storage tank atau tangki-tangki yang biasanya memakan waktu cukup lama untuk melakukan inspeksi visual secara penuh. Dengan menggunakan DJI Matrix 350 dilengkapi dengan Zenmuse H30T, kita dapat mengambil inspeksi visual dengan ketajaman yang sangat baik dari semua aset dengan waktu yang cepat, data yang akurat, untuk meningkatkan efisiensi biaya dan juga waktu. Pada kesempatan kali ini, juga kita menempatkan DJI Dock 2 di area OGT Balongan untuk melakukan pemantauan hari-hari, siang dan juga malam. Dengan menggunakan DJI Dock 2, sekarang kita dapat melakukan kegiatan inspeksi visual dan juga pemantauan surveillance dengan rutin hanya dari Command & Control Center saja. Untuk informasi lebih lanjut tentang teknologi terbaru dari DJI Enterprise, silahkan kunjungi situs kami di www.halorobotics.com Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!